Sudah Bu Ilmi Ini saya cek Bu Hasana Apakah masih trouble Kalau Bu Hasana trouble berarti Bu Ilmi lebih dulu ya Ya siap Oh ini sudah Bu Ilmi Hasana Coba Bu Ilmi Hasana Monggo di Siap Bu Ilmi Hasana ya Monggo Semoga tidak terlempar lagi Silakan Sepenuhnya waktu saya berikan Ke Bu Ilmi Hasana Baik Pak Zen Terima kasih Kesempatan yang diberikan Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pesertanya luar biasa Sekali pada pagi hari ini Saya dari pagi Sebenarnya sudah stay disini Karena saya lagi mudik Pak Zen Jadi ini Jaringan juga naik turun Karena harus beradaptasi Begitu ya Bukan hanya Kita sebagai guru Dengan perikulum baru Tetapi sinyal juga Harus beradaptasi nih Teman-teman Baik teman-teman Sebelumnya Saya ingin Menyapa dulu Untuk Bapak Ibu yang ada disini Tentu saja ini suatu Apa ya Barokah gitu ya Kita masih bisa belajar Di penghujung Ramadan Dan kita masih dipertemukan Dalam kondisi sehat Walafiat Begitu Boleh saya share screen Pak Zen? Mohon maaf Karena saya bukan co-host Pak Zen Ini saya nggak bisa share screen Mungkin saya dijadikan co-host terlebih dahulu Saya minta Pak Rahmat Untuk dijadikan co-host lagi Itu Bu Umi Bu Umi Hasana Karena Tadi sempat terlempar Pak Rahmat Bu Umi Hasana Dijadikan co-host lagi Sudah Pak Zen Sudah lanjut Oke sudah Ya silahkan Bu Umi Hasana Sudah bisa share screen Terima kasih Bapak Ibu untuk share screen Terkait dengan Berbagi paket baik saya Pada hari ini Hari ini sebenarnya Saya tidak ingin Memberikan materi ya Jadi saya ingin belajar Bapak Ibu yang berada disini Belajar bareng Terkait dengan Asesmen kurikulum perdeka Dalam hal ini Saya lebih berfokus pada Pembelajaran di luar kelas Berbasis impiri Seperti itu Terlebih dahulu Saya ingin tahu nih Kira-kira kalau saya Mengatakan Asesmen begitu ya Maaf-maaf Ini slide saya Tidak bisa Berpindah gitu ya Pak Belum berpindah Apakah sudah berpindah Baik Bapak Ibu Ketika saya Mengatakan Asesmen Kira-kira Yang terlintas Di Bapak Ibu sekalian Yang berada disini Kira-kira apa ya Bisa ditulis Di kolom chat nih Ya Sebelum kita Berbagi praktik baik Pengen tahu Saya Kira-kira Kalau Saya mengatakan Asesmen Begitu ya Yang terlintas Di Bapak Ibu Apa Ini belum muncul Halo apakah Suara saya terdengar 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 Itu sebuah ada yang Kirim itu Ada Bu Rosita Penilaian Bu Nurhasana Penilaian Bu Lia Mafida Juga penilaian Bu Hartili Penilaian Wah ini sepertinya Sudah sepakat ya Bahwa Asesmen itu adalah Suatu penilaian Begitu Baik terima kasih Bapak Ibu Masih merespon ya Berarti Ngantuknya Tidak seberapa nih Kayaknya karena Di awal Dari slide saya ini Kan ada kopi Walaupun puasa Tidak akan membatalkan Begitu Harapannya nanti Kita gak ngantuk Pada hari ini Baik Bapak Ibu Tadi kita sepakat Bahwa Bapak Ibu Mengatakan bahwa Asesmen itu Adalah terkait dengan Nilai Begitu ya Jadi Asesmen Itu sebagai Bentuk suatu penilaian Begitu ya Di dalam pembelajaran Sebenarnya ada Tiga jenis Bapak Ibu Jadi ini adalah Awal Saya bisa Melakukan Asesmen Di kelas saya Seperti itu Jadi Dengan adanya Tiga jenis Asesmen ini Saya pelajari Terlebih dahulu Kemudian saya Cocokkan Di kelas saya Apakah Benar-benar Relevan Asesmen yang ada Di kurikulum Merdeka ini Terkait dengan Pembelajaran Di dalam kelas Nah Di awal Pembelajaran ini Saya coba Untuk Mengklasifikasikan Asesmen itu Ada Tiga jenis Begitu Jadi ada Asesmen Sebagai Proses pembelajaran Atau Asesmen As learning Kemudian ada Asesmen Untuk proses Pembelajaran Atau Asesmen For learning Dan Asesmen pada Akhir Proses pembelajaran Atau Asesmen Of learning Nah Bapak Ibu Ketika kita Masih Menerapkan Kurikulum 2013 Kurikulum lama Begitu ya Seolah Seolah Seolah-olah Yang Yang dominan Adalah penilaian Di akhir Proses pembelajaran Jadi di akhir Materi Di akhir Tengah semester Kemudian di tengah Di akhir semester Begitu ya Sehingga Pada saat Kita Menilai Di akhir Pembelajaran Maka saat itulah Kita sedang Mengadakan Asesmen Of learning Seperti Seperti itu Jadi ternyata Di kurikulum Merdeka ini Asesmen Itu Sudah Berbalik Begitu ya Yang semula Asesmen Of learning Itu menjadi Fondasi Atau menjadi Tujuan utama Kita mengajar Di kurikulum Merdeka ini Ternyata Asesmen Of learning Itu Bukan menjadi Bagian yang Domina Sudah digantikan Pada Asesmen As learning Dan asesmen For learning Seperti itu Nah Asesmen As learning Asesmen For learning Itu Berada pada Pembelajaran Yang kita laksanakan Di dalam kelas Nah Pada saat itulah Dengan adanya Asesmen Dua asesmen Inilah Yang nanti Saya pakai Untuk Berbagi praktik Baik Di sini Seperti itu Nah Untuk Gambaran Jenis-jenis Asesmen Ini akan Lebih mudah Kita pahami Seperti ini Bapak Ibu Asesmen Sebagai As Ya Sebagai Jadi Asesmen Sebagai Refleksi Proses Pembelajaran Sehingga Harapannya Asesmen Ini Memiliki Dampak Sebelum Pada Saat Pelaksanaan Dan Setelah Pembelajaran Seperti itu Kemudian Kemudian Assessment Jadi Assessment Untuk Perbaikan Proses Pembelajaran Dan Assessment Of Ini Assessment Sebagai Evaluasi Pada Akhir Nah Assessment Asesmen As Dan Assessment For Ini Digunakan Biasanya digunakan Untuk Assessment Informatif Sedangkan Yang Assessment Of Ini Dipakai Di Assessment Semat Seperti itu Nah Yang mana Yang tercantum Di dalam Proses Pembelajaran Tidak lain Adalah Assessment As Dan Assessment For Seperti itu Bapak Ibu Boleh loh Sambil Bertanya Atau Menanggapi Gitu ya Karena Kita sama-sama Belajar Karena Saya juga Sedang Belajar Begitu ya Mungkin Ada Sesuatu Yang disampaikan Bisa Dikirimkan Lewat Keloncat Nah Contoh Bentuk Asesmen Formatif Dan Sumatif Itu Macem-macem Bapak Ibu Jadi Yang Saya Terapkan Di Sekolah Itu Bentuknya Ada Yang Berupa Di Sisi Kelas Ada Yang Berupa Drama Begitu ya Jadi Kita Bermain Peran Bapak Ibu Jadi Saya Pun Juga Pada Saat Itu Kadang Mempositifikan Saya Itu Juga Bermain Drama Di Situ Gitu Ya Nah Tujuannya Untuk Apa Kita Disitu Berperan Untuk Seolah-olah Apa Yang Kita Lakukan Itu Adalah Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Jadi Jadi Beda Beda Antara Drama Dan Skenario Pembelajaran Jadi Kalau Pada Skenario Pembelajaran Sudah Terpaut Pada RPP Begitu ya Tetapi Kalau Drama Ini Adalah Menciasati Sebagai Salah Satu Demik Strategi Bagaimana Murid Lebih Cepat Menangkap Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Seperti Kemudian Bentuk Asus Kemen Itu Juga Bisa Berupa Projek Karena Saya Mengajari SMK Jadi Ini Lebih Banyak Yang Saya Lakukan Bisa Berupa Tes Lisan Kemudian Bisa Berupa Presentasi Seperti Itu Ada Cerita Bapak Ibu Ketika Saya Iseng Untuk Mengadakan Angket Secara Lisan Bayi WA Ternyata Anak-anak Murid-murid Saya Itu Ketika Saya Pilih Opsi Ada Pilihan Opsi Apakah Pembelajaran Saya Itu Berupa Ceramah Ataukah Berupa Diskusi Ataukah Berupa Praktik Ternyata Itu Mereka Lebih Senang Dan Lebih Mengerti Lebih Paham Lebih Berkompeten Ketika Mereka Langsung Praktik Aja Gak Usah Pakai Teori Karena Apa Bapak Ibu Di Pembelajaran Itu Sebenarnya Di Cirikulum Medeka Itu Sudah Sangat Kontekstual Sekali Jadi Memang Tema-tema Atau Materi-materi Itu Sudah Ada Di Sekeliling Kita Nah Ketika Kita Mau Kita Bergerak Untuk Mengeksplorasi Lingkungan Kita Sebagai Sumber Belajar Sebenarnya Ketika Ada Sekolah Yang Memiliki Alasan Perpustakaan Kita Gak Lengkap Seperti Itu Jadi Di Sekolah Saya Itu Jaringan Internet Susah Seperti Itu Jadi Kayak Gini Bapak Ibu Saya Sekarang Lagi Berada Di Patitan Susah Sinyal Karena Kanan Kiri Depan Belakang Saya Ada Gunung Seperti Itu Saya Berada Hampir Ketinggiannya Hampir Sama Dengan Lautan Jadi Sinyal Itu Sangat Susah Sekali Saya Memaaf Tadi Sempat Keluar Masuk Suka Sempat Membuat Saya Grogi Juga Sepertinya Seperti Itu Nah Sama Di Pembelajaran Saya Itu Di Kelas Saya Perbatasan Mojokerto Paling Ujung Jadi Pada Saat Itu Keringkali Kalau Kita Tergantung Pada Internet Kita Tergantung Pada Literasi Digital Yang Saat Ini Sedang Memang Senang-senangnya Anak-anak Itu Belajar Tentang Digital Atau Lewat Digital Ternyata Itu Menjadi Tersendiri Nah Sehingga Saya Harus Merdeka Dalam Cara Saya Harus Mencari Cara Bagaimana Murid-murid Saya Bisa Tetap Belajar Bisa Tetap Berkompeten Ketika Memiliki Tantangan Yang Ada Di Sekolah Seperti Itu Nah Ini Bapak Ibu Sebenarnya Assessment Itu Ujung-ujungnya Adalah Untuk Mewujudkan Terbentuknya Profil Pelajar Pancasila Jadi Tidak Lepas Apa yang Saya Lakukan Itu Adalah Untuk Mewujudkan Murid-murid Saya Memiliki Profil Pelajar Pancasila Sehingga Nanti Di Praktik Baik Saya Yang Sudah Saya Lakukan Ada Beberapa Foto Yang Menunjukkan Bahwa Sudah Muncul Disitu Tentang Profil Pelajar Pancasila Di Profil Pelajar Pancasila Sendiri Ini Lebih Lebih Menekankan Pada Projek Ini Yang Memang Saya Lakukan Dan Memang Sangat Kontekstual Kalau Menurut Saya Kurkulum Merdeka Itu Karena Oh iya Ternyata Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Terkait Kurkulum Baru Itu Sudah Saya Lakukan Dari Dulu Dulu Cuma Kenapa Baru Sekarang Ada Dan Saya Baru Paham Bahwa Sebenarnya Yang Saya Lakukan Itu Adalah Untuk Mewujudkan Atau Membentuk Profil Pelajar Pancasila Yang Harus Kita Ketahui Bersama Bahwa Di Assessment Project Yang Saya Lakukan Itu Memiliki Variasi Bentuk Jadi Ada Assessment Diagnosis Ada Formatif Ada Sumatis Seperti itu Jadi Kalau Diagnosis Awal Pembelajaran Itu Untuk Mengetahui Ada Diagnosis Non-kognitif Dan Ada Diagnosis Yang Kognitif Seperti itu Jadi Kalau Yang Non-kognitif Seperti Latar Belakang Orang Tua Itu Kita Juga Harus Tahu Dulu Latar Belakang Ekonomi Kita Kemudian Apa sih Yang Dibutuhkan Murid Kemampuan Awal Murid Seperti Itu Kita Juga Harus Tahu Di Diagnosis Awal Pembelajaran Kemudian Yang Perlu Diketahui Lagi Adalah Penekaran Pada Assessment Performa Atau Pinerja Bapak Ibu Jadi Saya Benar Benar Mulai 2019 Itu Yakin Dan Percaya Bahwa Di Genjang Manapun Murid Itu Sekarang Tidak Suka Diceramai Betul Bapak Ibu Jadi Anak-anak Kita Di rumah Aja Kalau Kita Ngomongnya Agak Cerewet Agak Panjang Lebar Sudah Buru-buru Headsetnya Dipasang Sudah Buru-buru Menghidat Dari Kita Seperti Ini Memang Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Murid-murid Kita Sekarang Itu Memang Sedang Berada Pada Fase Yang Berbeda Dari Kita Saat Menjadi Murid Dulu Kita Menuntutnya Untuk Mendengar Terus Juga Tidak Terlalu Menjawab Tantangan Apa Yang Sekarang Kita Hadapi Seperti Itu Sehingga Ini Penekanan Pada Asesmen Performa Atau Pinerja Itu Merupakan Solusi Bagi Pembelajaran Di Klasika Nah Kemudian Yang Ketiga Asesmen Akhir Berupa Rubrik Dengan Empat Kriterian Jadi Saya Sudah Menerapkan Rubrik Penilaian Saya Itu Tidak Lagi Menjadi Nilai Angka Angka Bapak Ibu Tetapi Sudah Mulai Di Diskripsi Singkat Yang Tidak Membebani Jadi Ketika Saya Menilai Anak Apakah Anak Ini Mulai Berkembang 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 Sesuai Harapan Ataukah Sangat Berkembang Nah Dengan Begitu Bapak Ibu Saya Coba Terapkan Itu Di Semua Jenjang Di Kelas Sepuluh Di Kelas Sebelas Dan Kelas Dua Belas Ternyata Dampaknya Sangat Ketika Murid Di Kelas Sebelas Sudah Sangat Berkompetensi Sangat Berkembang Begitu Sudah Di Atas Rata-rata Pencapaian Kompetensi Akhirnya Saya Berikan Ketempatan Kalau kita Waktu jadi Mahasiswa dulu Kira-kiranya Menjadi Asisten Dosen Asisten Juru Untuk Mengajar Adik Kelas Nah Ternyata Itu Luar Biasa Sekali Dampaknya Bagi Murid Di Kelas Sepuluh Maupun Murid Di Jenjang Kelas Sebelas Kemudian Hal Yang Kita Ketahui Lagi Dari Asesmen Projek Ini Di Tauhulu Pelajar Pancasila Tentang Rumusan Kompetensi Yang Menjadi Tujuan Ditempatkan Dalam Kerja Berkembang Sesuai Harapan Jadi Ini Sudah Kelimaknya Bapak Ibu Jadi Sudah Merupakan Tujuan Akhir Sebetulnya Dari Asesmen Di Profil Pelajar Pancasila Kemudian Yang Kelima Memang Perlu Diperhatikan Keselarasan Antara Tujuan Aktifitas Dan Asesmen Projek Saya Selalu Melibatkan Murid-murid Saya Untuk Menetapkan Tujuan Pembelajaran Sama Bapak Ibu Ketika Kita Diajak Seseorang Ayo Bu Umi Kita Naik Bis Yuk Kemana Tujuan Kita Ayo Kita Naik Bis Nanti Kita Kemana Terserah Nanti Di Jalan Nah Ternyata Itu Tidak Direkomendasikan Akhirnya Kita Diskusi Dengan Murid Kira-kira Kalau Kita Mata Kita Tentang Ecosistem Kira-kira Tujuan Pembelajarannya Apa Jadi Murid Kita Gali Dulu Memang Agak Menyita Waktu Tetapi Nanti Endingnya Bapak Ibu Tetap Sama Waktu Ketercapainya Karena Murid Yang Tujuan Pembelajarannya Akan Lebih Mudah Akan Lebih Cepat Di Dalam Belajar Seperti Itu Sehingga Assessment Nya Pun Nanti Juga Tidak Boleh Jauh-jauh Dari Tujuan Jadi Kalau Mempelajari Ecosistem Itu Tujuannya Adalah Untuk Menciptakan Untuk Mengetahui Klasifikasi Maksud Hidup Misalkan Bapak Ibu Jadi Nanti Assessment Nya Juga Tidak Boleh Jauh-jauh Dari Klasifikasi Maksud Seperti Itu Nah Ini Kita Sudah Masuk Di Action Saya Di Pembelajaran Nah Pembelajaran Di luar Kelas Itu Luar Biasa Sekali Bagi Saya Dan Murid Saya Dampaknya Terhadap Pemahaman Dan Kompetensi Yang Dicapai Nah Disini Di Pembelajaran Di luar Kelas Melikuti Tahap Sebelum Kemudian Tahap Pelaksanaan Dan Tahapan Setelah Nah Di tahapan Sebelum Ini Mungkin Di Apa Tema Hari Ini Tentang Assessment Tidak Terlalu Detail Tetapi Bapak Ibu Jangan Lupa Bahwa Di Tahap Persiapan Tahap Pelaksanaan Dan Tahap Posisi Tahap Setelah Pembelajaran Ini Keseluruhannya Juga Bisa Diambil Penilaian Atau Asesmen Karena Sebetulnya Asesmen Itu Tidak Hanya Dilakukan Di Depan Tidak Hanya Dilakukan Di Tengah Dan Tidak Dilakukan Di Akhir Pembelajaran Tetapi Sudah Mencakup Secara Holistik Mulai Dari Awal Tengah Pada Saat Pelaksanaan Maupun Akhir Pembelajaran Nah Ini Bapak Ibu Kira-kiranya Yang saya Lakukan Di Tahap Persiapan Itu Saya Coba Untuk Menggali Melakukan Diagnosis Di Awal Pembelajaran Tentang Pengetahuan Awal Murid Ketika Kita Akan Belajar Tentang Ekosistem Begitu Jadi Anak-anak Saya Berikan Lembaran Untuk Menuliskan Apa sih Pemahaman Karena Biasanya Anak-anak Kalau Murid-murid Saya Masih Belum Terlalu Berani Untuk Menyatakan Opininya Pendapatnya Pengetahuan Awalnya Dengan Cara Ayo Siapa Yang Tahu Jadi Kira-kiranya Hanya Satu Dua Sehingga Perlu Ditulis Atau Bercerita Di Sebuah Lembaran Atau Tulisan Nah Kemudian Nah Ternyata Pada saat Tahap Persiapan Murid Ada yang Keseritan Bu Ini Kalau Saya Melaksanakan Ini Saya Belum Ngerti Ini Bu Maksudnya Ini Apa Ya Kita Mau Ngapain Seperti Ini Nah Kita Sebagai Guru Juga Memfasilitasi Murid-murid Yang Memang Kemahaman Awalnya Memang Dari Sisi Pemahaman Di Dalam Materi Itu Masih Kurang Sehingga Anak-anak Seperti itu Biasanya Saya Suruh Untuk Maju Ke depan Begitu ya Untuk Saya Jelaskan Untuk Maaf Tidak Saya Jelaskan Tapi Saya Giring Dengan Berbagai Pertanyaan Yang Menggiring Mereka Pada Tema Tujuan Baru Kemudian Murid-murid Itu Saya Bentuk Kelompok Jadi Di Kelompok Itulah Mereka Mulai Diskusi Mulai Menentukan Strategi Mulai Menentukan Apa Yang Mau Kita Lakukan Nanti Seperti Itu Nah Kemudian Yang Terakhir Dajah Persiapan Itu Anak-anak Saya Sentuh Melakukan Observasi Bapak Ibu Jadi Kalau Dilihat Di sini Anak-anak Naik Naik Ke Pohon Pohon Itu Kira-kira Mau Ngapain Begitu Jadi Ini Salah Satu Bentuk Observasi Anak-anak Ketika Sudah Selesai Diskusi Mau Membuktikan Apakah Yang Mereka Diskusikan Apakah Mereka Yang Dipahami Anak-anak Di awal Itu Memang Sesuai Dengan Yang Ada Di Lengkungan Seperti Itu Nah Ini Tahap Laksanaan Bapak Ibu Jadi Di Profil Pelajar Pancasila Ini Memiliki Enam Teman Jadi Memang Tema Profil Pelajar Pancasila Itu Yang Menetapkan Adalah Sekolah Dan Minimal Kalau Pada Jenjang SMA SMA Itu Sekolah Menetapkan Tiga Teman Sehingga Di Pembelajaran Satu Ini Saya Contohkan Ada Tema Kewirausahaan Begitu Yang Tema Kedua Itu Kearikan Lokal Jadi Misalnya Ini Adalah Tema Yang Sudah Ditetapkan Oleh Sekolah Nah Di Tahap Pembelajaran Satu Yang Mengambil Tema Kewirausahaan Di profil Pelajar Pancasila Ini Murid Bukan Semata-mata Membuat Produk Biasanya Bapak Ibu Dulu Saya Waktu Masih Kekulung 2013 Itu Menurung Murid-murid Itu Mencari Bahan-bahan Jadi Oke Kita Mau Membuat Suatu Makanan Kas Di Daerah Sekitar Seperti Itu Biasanya Langsung Pergi Ke Pasar Kemudian Ke Toko Bahan Kue Seperti Itu Nah Sekarang Tidak Bapak Ibu Kita Eksplorasi Saya Eksplorasi Di Sekitar Sekolah Kira-kira Apa Yang bisa Dikembangkan Murid Di Sekitar Sekolah Jadi Kalau Dilihat Backward Desainnya Ini Yang Terakhir Itu Produknya Kalau Terlihat Ini Es jeruk Apa Kunir Asem Ini Adalah Kunir Asem Jadi Pembuatan Kunir Asem Ini Murid Tidak Saya Suruh Untuk Beli Kunir Kecuali Gula Itu Beli Jadi Ini Anak-anak Mulai Dari Menanamnya Yang Sebelah Kiri Sebeliri Mulai Dari Merawatnya Kemudian Memanen Memasak Packing Dan Menjualnya Itu Juga Dilakukan Semuanya Oleh Anak-anak Sepaket Begitu Jadi Untuk Kegiatan Untuk Wirausaha Ini Harapannya Anak-anak Mulai Dari Nol Sampai Dia Berkompeten Pada Proses Penjualannya Semuanya Dilakukan Sepaket Dengan Anak-anak Nah Disitulah Saya Melakukan Assessment Jadi Kadang-kala Begini Bapak-Ibu Ketika Di Akhir Semester Memang Nilai Anak-anak Itu Kadang Tidak Serta Merta Walaupun Dia Berkompetensi Memiliki Nilai Yang Bagus Atau Nilai Yang Sesuai Dengan Capaian Pembelajaran Yang Kita Ininkan Akan Tetapi Dengan Adanya Penilaian Proses Inilah Murid-murid Itu Jadi Terbantu Dan Kita Lebih Memanusiakan Hujungan Kepada Murid Bahwasanya Kompetensi Itu Lebih Penting Memahamkan Kemurid Bahwa Kompetensi Itu Lebih Penting Daripada Nilai Yang Berupa Angka Seperti itu Kemudian Di Pembelajaran Kedua Ini Saya Mengambil Tema Kearifan Lokal Di Profil Pelajar Pancasila Jadi Di Kearifan Lokal Ini Saya Di Daerah Sekolah Saya Banyak Sekali Ramuan Ramuan Tradisional Kemudian Banyak Sekali Petani Petani Dan Di Sekitar Kami Juga Ada Kebun Kelimbing Begitu Ya Baik Di Dalam Sekolah Maupun Di Luar Sekolah Kebetulan Tanahnya Cocok Untuk Kebun Berinding Anak-anak Saya Berdayakan Untuk Melakukan Budidaya Memperbanyak Tanaman Binding Nah Di Pembelajaran Kedua Inilah Akan Nampak Sekali Adanya Kolaborasi Dan Komunikasi Sebagai Jirikat Dari Pembelajaran Inquiry Jadi Di Pembelajaran Inquiry Itu Tidak Sama Dengan Taksonomi Bloom Yang Memakai 6C Begitu Ya Akan Tetapi Lebih Cenderung Lebih Dominan Inquiry Itu Lebih Menggali Pada Kolaborasi Dan Komunikasi Murid Saat Pembelajaran Nah Di Akhir Kegiatan Pembelajaran Ada Refleksi Jadi Refleksi Ini Saya Pakai Untuk Ini Bapak Ibu Untuk Proses Penilaian Tapi Tidak Penilaian Akhir Sehingga Anak-anak Itu Saya Biasakan Untuk Memberikan Nilai Pada Dirinya Dan Sesama Temannya Jadi Saya Pakai Metode Peer Assessment Jadi Penilaian Pada Teman Sebaya Begitu Sehingga Anak-anak Itu Merasa Wah Ini Kalau Saya Nilai Teman Saya Itu Bagus Berarti Saya Harus Bagus Dulu Begitu Ya Sama Kita Sebagai Orang Dewasa Kita Jadi Asesor Kita Jadi Tim Penilai Kita Jadi Juri Harusnya Kita Itu Sudah Melakukan Apa Yang Kita Nilai Begitu Ya Jadi Bapak Ibu Ketika Jadi Asesor Atau Menilai Tentang RPP Yang Bagus Kita Tahu Teorinya Kita Bisa Menilai Tapi Kita Belum Pernah Buat Seperti Itu Jadi Ini Yang Tidak Tidak Saya Lakukan Di Murid Murid Saya Ketika Murid Saya Menilai Murid Satu Bagus Maka Dia Harus Bagus Seperti Itu Nah Ini Bapak Ibu Jadi Ada Model Presentasi Ada Model Diskusi Kemudian Ada Penilaian Dari Antar Kelompok Kemudian Ada Juga Sebetulnya Dari Ini Adalah Di Peseleskan Maupun Di Tulis Seperti Itu Model Inquiry Itu Lebih Menekankan Pada Soal Pilihan Ganda Bapak Ibu Jadi Soal Soal Yang Ada Di Inquiry Lebih Banyak Pilihan Ganda Itu Berbagi Praktik Baik Saya Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Pak Zen Mohon Maaf Tadi Ada Sedikit Sinyalnya Terganjur Baik Terima kasih Bu Umi Hasana Luar biasa Presentasinya Dan Menginspirasi Kita Semua Semoga Kita Bisa Juga Mengimplantasikan Praktik Baik Yang Sudah Dikembangkan Oleh Bu Umi Indasa Jangan Khawatir Bapak Ibu Nanti Materi Kami Kirim Juga Ke Grup A Atau Ke Grup Yang Ada Di Chat Ini Kita Kasih Reaksi Jempol Silahkan Bapak Ibu Reaksi Jempol Reaksinya Diklik Kita Beri Jempol Kepada Bu Umik Asana Bu Ustana Sudah Kasih Jempol Yang Lainnya Kasih Jempol Silahkan Selain Jempol Mari Kita Kasih Tepuk Tangan Yang Kita Tunjukkan Di Kamera Masing-masing Nanti Bapak Ibu Bisa Ngelis Dulu Bisa Mendapat Dulu Mungkin Dikata-tatanya Pertanyaan-pertanyaan Yang akan Disampaikan Kepada Narasumber Selanjutnya Saya Sampaikan Saya Persilahkan Kepada Bu Ilmi Dari Mandua Kabupaten Mojokerto Untuk Menyampaikan Praktik Baiknya Beliau Dalam Rangka Pembelajaran Saya Persilahkan Bu Ilmi Sepenuhnya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas waktu yang diberikan kepada saya Tapi sebelumnya Saya Sekali lagi Terima kasih Untuk Bapak Ibu peserta Yang hadir hari ini Luar biasa Pak C Selaku Bahasa Anda berhasil Bisa Memberi ruang Begitu Luas Buat seluruh Nusantara Hadir di acara ini Jadi Ini momen Yang betul Kata Bumi Barokah Mudah-mudahan Dan Saya juga Terima kasih Kepada Pak Muhammad Zainuri Beliau ini Adalah Pengawas Saya Di Mandua Mojokerto Dan Aktif Juga Di Pengawas Penggerak Di Komunitas Pengawas Belajar Nusantara Nah Kalau saya Masih Baru Ya Saya Masih Baru Belum Ya Kurang lebih Setahun lah Gabung Di Komunitas Guru Belajar Nusantara Nah Kesempatan kali ini Mohon Diizinkan Saya Belajar Bapak Ibu Sekali lagi Saya Belajar Saya Yakin Yang hadir ini Adalah Semua Guru-guru Saya Jadi Saya Mohon Diizinkan Untuk Berbagi Praktik Baik Mengajar Saya Selaku Guru Mapel Bahasa Indonesia Boleh Saya Share Silahkan Silahkan Apakah Sudah Sampak Sedang Proses Sedang Proses Oke Sudah Sampak Baik Kali ini Saya Berbagi Pengalaman Praktik Mengajar Jadi Kapasitas Saya Sebagai Guru Mapel Bahasa Indonesia Maka Izinkan Saya Memberi Judul Menumbuhkan Karakter Unggul Dan Pengalaman Belajar Yang Menarik Pada Siswa Melalui Podcast Jadi Ini Memang Sudah Saya Setting Sesuai Dengan Pengalaman Yang Pernah Saya Ajarkan Di Kelas Nah Bapak Ibu Semuanya Pengalaman Praktik Baik Mengajar Saya Ini Sekali Lagi Terilhami Dari Konsep Merdeka Belajar Yang Saya Paham Jadi Konsep Merdeka Belajar Seperti Yang Disampaikan Pak C Tadi Ada Tiga Hal Yaitu Komitmen Di Komitmen Pada Tujuan Kemudian Mandiri Dengan Mencari Cara Dan Refleksi Nah Sekali Lagi Konsep Merdeka Belajar Bisa Kita Terapkan Sesuai Dengan Kapasitas Kita Masing Masing Kalau Kita Sebagai Guru Sebagai Kepala Sekolah Dan Sebagai Pengawas Sebagai Pengawas Nah Karena Kapasitas Saya Sebagai Guru Maka Implementasi Merdeka Belajar Ini pun Saya Bawa Di Kelas Saya Ketika Saya Mengajar Maka Tahap Awal Saya Melakukan Komitmen 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 Ini Maksudnya Fokus Pada Tujuan Esensi Bukan Hanya Menghabiskan Materi Semata Fokus Pada Keterampilan Apa Yang Bisa Dikuasai Murid Fokus Pada Apa Gampak Atau Mangfaat Yang Bisa Diterima Murid Selama Pembelajaran Dengan Kita Sebagai Seorang Guru Pastinya Bapak Ibu Sekalian Kalau Tadi Bu Umi Ngomong Soal Assessment Kalau Disini Saya Lebih Kepada Membangun Relasi Dulu Saya Membangun Relasi Sebagai Guru Sebelum Kita Melakukan Proses Pembelajaran Sangat Baik Sekali Untuk Membangun Relasi Dengan Murid Murid Kita Dengan Membangun Atau Merumuskan Tujuan Pembelajaran Jadi Tujuan Pembelajaran Ini Bapak Ibu Kita Gali Dari Murid Murid Kita Apa Si Yang Mereka Inginkan Dari Pelajaran Yang Mereka Akan Pelajari Nah Kita Dialog Kalau Tadi Bu Ilmi Kan Bilangnya Lewat Kertas Lewat Tulisan Diagnosis Kalau Saya Lebih Nyaman Biasanya Lewat Dialog Dengan Menurut Saya Misalnya Contoh Ini Kita Belajar Soal Teks Biografi Kalian Tahu Tentang Biografi Apa Setelah Itu Saya Tanya Kira Kalian Maunya Apa Dengan Pelajaran Saya Nah Dari Situ Memang Akan Muncul Jawaban Jawaban Dari Siswa Dari Murid Nah Kita Sebagai Guru Setelah Mendengarkan Keinginan Kebutuhan Sekali lagi Kebutuhan Murid Itu Apa Maka Kita Bantu Untuk Merumuskan Tujuan Pembelajaran Jadi Betul Sekali Jangan Melakukan Aksi Jangan Melakukan Pembelajaran Sebelum Kita Bermufakat Dengan Murid-murid Kita Untuk Menentukan Tujuan Arah Mau Dibawa Kemana Pelajaran Kita Ini Sangat Penting Bagi Kita Sebagai Guru Yang Merdeka Belajar Melibatkan Murid Menjadi Kunci Dari Merdeka Belajar Nah Bapak Ibu Berikutnya Adalah Mandiri Kalau Sudah Mandiri Maksudnya Adalah Ketika Tujuan Itu Sudah Kita Canangkan Kita Rumuskan Sesuai Dengan Kebutuhan Murid Maka Sebagai Guru Ini Kita Berinisiatif Untuk Mencari Cara Bagaimana Kita Mengajar Yang Terbaik Menurut Kebutuhan Atau Kondisi Murid Kita Jadi Bukan Terbaik Menurut Saya Tapi Menurut Siswa Kemampuan Siswa Kebutuhan Siswa Sesuai Dengan Sumber Daya Yang Tersedia Bahkan Kita Kaitkan Dengan Era Dimana Kita Mengajar Kalau Sekarang Era Digital Kenapa Tidak Pembelajaran Itu Kita Kaitkan Dengan Digital Ini Contoh Dari Pemaparan Mandiri Atau Mencari Cara Dan Terakhir Refleksi Dimana Baik Guru Maupun Murid Ketika Sudah Melakukan Sesuatu Hal Itu Tidak Harus Selalu Sempurna Bapak Ibu Pasti Ada Kendala Pasti Ada Kegagalan Justru Dengan Kendala Kegagalan Ini Akan Membuat Kita Untuk Bisa Memperbaiki Atau Evaluasi Sehingga Kualitas Pengajaran Kita Kedepannya Lebih Baik Nah Ini Pemahaman Konsep Belajar Medika Yang Saya Terapkan Di Kelas Ada Adapun Praktik Mengajar Saya Di Kelas Yang Hari Ini Saya Share Yang Hari Ini Saya Bagikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bapak Ibu Ini Saya Tuangkan Dalam Kerangka Yang Saya Sebutkan Model Atap Mungkin Ada Yang Sudah Familiar Dengan Istilah Atap Ya Atau Mungkin Ada Yang Merasa Ini Baru Buat Saya Nah Model Atap Ini Bapak Ibu Bagian Dari Apa Kerangka Berpikir Kita Menjadi Seorang Guru Dari Tahap A Awal Nah Tahap Awal Ini Kalau Boleh Saya Jelaskan Secara Umum Adalah Kondisi Di Awal Secara Normal Dimana Tujuan Pembelajaran Itu Secara Umum Semuanya Mengetahui Bahwa Misalnya Teks Biografi Tujuan Awalnya Adalah Membaca Membaca Itu Penting Gitu Kan Ya Dan Juga Bisa Memahmi Isinya Terus Bagaimana Kalau Misalnya Kita Ingin Muridnya Itu Membaca Berkualitas Kapan Murid kita Bisa Membaca Kualitas Oh Ya Ternyata Ketika Mereka Mampu Menerapkan Isi Bacaannya Kedalam Kehidupan Mereka Sehari Hari Ini Idealismenya Kayak Gini Bapak Ibu Jadi Saya Yakin Setiap MAPEL Itu Punya Tujuan Yang Mulia Secara Umum Untuk Bisa Memberikan Yang Terbaik Buat Murid-muridnya Nah Pada Tahap Berikutnya Yaitu Yang T On The Proses Pembelajaran Ternyata Apa Yang Kita Bayangkan Itu Tidak Sesuai Dengan Realitas Pasti Ada Pasti Ada Masalah Pasti Ada Problem Saya Percaya Bapak Ibu Sebetulnya Setiap Hari Kita Menemukan Problem Dalam Kelas Kita Atau Kendala Baik Itu Skala Kecil Sedang Maupun Besar Justru Dengan Problem Atau Kendala-kendala Yang Ada Di Dalam Kelas-kelas Kita Itu Bisa Dicatat Bisa Dijadikan Catatan Untuk Next Berikutnya Mungkin Bisa Kita Perdalam Untuk Kita Jadikan Kajian Pembelajaran Sebagai Guru Maka Kita Punya Banyak Topik Untuk Dipakai Tulisan Kita Atau Penelitian Kita Dari Apa Dari Problem-problem Yang Muncul Di Kelas Kita Itu Nah Kembali Lagi Ke Materi Yang Saya Sampaikan Tadi Ternyata Bapak Ibu Di Awal Itu Seperti Ini Kondisinya Ya Idealnya Seperti Ini Ternyata On the Process Kegemaran Kegemaran Siswa Membaca Membaca Sangat Rendah Betul Bapak Ibu Jangankan Muridnya Bapak Ibu Gurunya Juga Ternyata Masih Rendah Bahkan Daya Serap Daya Serap Isi Bacaan Anak Anak Atau Murid Kita Pun Masih Rendah Ini Problem Buat Kita Semua Terutama Saya Gur Bahasa Indonesia Sehingga Dengan Problem Seperti Ini Bapak Ibu Kita Jadikan Sebuah Tantangan Dan Tantangan Ini Perlu Kita Cari Solusi Kita Cari Bagaimana Mengatasinya Bagaimana Mengatasinya Ini Masuk Pada Tahap Yang ketiga Yaitu A Yang kedua Yaitu Aksi Aksi Ini Maksudnya Ibu Ibu Lebih Kepada Bagaimana Guru Ini Mampu Menerjemahkan Mampu Mencari Solusi Atas Permasalahan Yang Ada Dalam Kelasnya Jadi Guru Tidak Bisa Tidak Boleh Sering Melaluh Wah Ini Kelas Saya Namu Akal Nakal Anaknya Tidak Tidak Bisa Menut Ibu Saya Percaya Justru Itulah Problem Yang Harus Bapak Ibu Cari Solusinya Kenapa Anak Saya Ketika Pelajaran Ngantuk Semua Kenapa Rame Terus Apa Yang Salah Dalam Metode Pengajaran Saya Itu Ibu Nah Kembali lagi Ke Aksi Di sini Yang terkait Dengan Matari Membaca Tadi Bapak Ibu Di sini Saya Mulai Mandiri Secara Cara Saya Usahakan Sesuai Dengan Kondisi Murid Saya Usahakan Sesuai Dengan Era Kekinian Di mana Tahap Pertama Ini Murid-murid Saya Minta Untuk Memilih Bacaan Jadi Bacaan Pun Dari Sisi Bacaan Kita Sebagai Guru Yang Merdeka Belajar Memberikan Kebebasan Atau Kepilihan Kepada Murid-murid Kita Agar Apa Yang Mereka Baca Sesuai Minat Mereka Sesuai Kebutuhan Mereka Jadi Dalam Konteks Teks Biografi Murid-murid Saya Saya Minta Untuk Mencari Bacaan Terkait Dengan Tokoh Yang Mereka Idolakan Jadi Beda-beda Bapak Ibu Mulai Dari Artis Mulai Dari Olahragawan Semua Anak Yang Memang Punya Ketertarikan Pada Tokoh Tentu Mereka Akan Pilih Dan Baca Nah Tahap Kedua Yaitu Meresum Isi Bacaan Dengan Bahasa Sendiri Catatannya Bapak Ibu Dengan Bahasa Sendiri Apa Artinya Disini Dengan Meresum Isi Bacaan Dengan Bahasa Sendiri Kita Sudah Memberikan Bekal Keterampilan Kepada Murid-murid Kita Untuk Mereka Bisa Menulis Jadi Apa yang Mereka Tulis Yang Mereka Baca Yang Kedua Juga Memberikan Pembelajaran Untuk Mengangkat Karakter Unggul Mereka Apa Yaitu Meminimalkan Budaya Kopipas Karena Saya Tahu Begitu Gampangnya Yang Namanya Informasi Di Internet Kadang Siswa Atau Menurut Kita Itu Pun Sangat Gampang Mencomot Informasi Itu Tanpa Ada Revisi Atau Resume Nah Ini Tantangannya Bapak Ibu Di Sini Karena Guru Pun Harus Terlibat Untuk Bisa Membantu Siswa Yang Mengalami Kesulitan Dalam Meresume Isi Bacaan Yang Mereka Baca Nah Ketika Sudah Dalam Tahap Kedua Bapak Ibu Tahap Ketiga Tahap Ketiga Banyak Ketiga Merekam Merekam Isi Atau Merekam Hasil Resume Ini Kayaknya Sudah Besar Kelihatan Saya Tanti Kok Ngomong Terus Sudah Kelihatan Saya Ulangi Lagi Tahap Ketiga Bapak Ibu Ini Juga Ada Tantangannya Untuk Mud-mud Kita Dan Tantangan Itu Kita Sesuaikan Dengan Keadaan Yang Mereka Mampu Gimana Mereka Merekam Hasil Resume Mereka Dengan Cara Mempodcast Jadi Podcast Ini Berupa File Audio Digital Dibuat Kemudian Diunggah Dengan Platform Online Bisa Sport TV Bisa Anchor Dan Bisa Diberikan Kepada Orang Lain Kenapa Kok Ini Menjadi Sebuah Tantangan Karena Sekali lagi Ini Terkait Dengan Pembelajaran Yang Bermakna Dikaitkan Dengan Pengalaman Belajar Anak Berliterasi Secara Membaca Maupun Digital Ini Bagian Dari Pengalaman Mengajar Saya Bapak Ibu Yang mudah Nanti Bisa Diterapkan Di Mapel Mapel Yang Lain Di Berbagai Jenjang Dan Yang Pastinya Bapak Ibu Aksi Ini Tidak Harus Persis Seperti Ini Tapi Kita Sebagai Guru Yang Mandiri Terus Untuk Mencari Bagaimana Kita Bisa Mengatasi Problem Yang Ada Di Kelas Kita Caranya Bapak Ibu Kita Gabung Di Komunitas Guru Belajar Nusantara Kenapa Karena Pengalaman Dengan Setelah Saya Masuk KGBN Saya Nganjarnya Enjoy Nyaman Gak Kesulitan Kalau Dulu Kayak Stres Bingung Ini Mau Apa Saya Apalagi Pandemi Tapi Begitu Saya Masuk KGBN Praktik Praktik Baik Guru Itu Bisa Diantaranya Menjadi Solusi Kita Sebagai Referensi Kita Sebagai Seorang Guru Terakhir Bapak Ibu Yaitu Dimana P Perubahan Atau Pelajaran Bagian Dari Refleksi Sekali Refleksi Yang Bisa Kita Temukan Dari Rangkaian Kegiatan Pembelajaran Kita Saya Tulis Saja Disini Saya Melihat Adanya Karakter Unggul Yang Terbentuk Dari Murid Saya Yaitu Sikap Tanggung Jawab Tangguh Dan Ulet Ulet Dalam Hal Apa Dalam Menyelesaikan Proyek Dari Saya Ini Nah Proyek Ini Pun Sekali Lagi Kalau Bisa Diketkan Dengan Kurikulum Medera Belajar Ini Menggunakan Metode Pendekatan Project Based Learning Kalau Nggak Salah Seperti Itu Jadi Kita Punya Proyek Yang Bisa Memberikan Ketangguhan Siswa Untuk Mampu Melewati Tantangan Tersebut Berupa Karya Mereka Dan Yang Terakhir Adalah Belajar Secara Bermakna Kenapa Saya Bermakna Bapak Ibu Karena Dengan Pengalaman Belajar Seperti Ini Guru Sudah Membekali Siswa Guru Sudah Membekali Mulit Untuk Memiliki Keterampilan Menulis Siapa Tahu Murid kita Jadi Content Writer Guru Sudah Membekali Siswa Untuk Menjadi Public Speaker Siapa Tahu Mereka Menjadi Podcaster Penyiar Radio Nah Ini Kita Tahu Kedepannya Seperti Apa Tapi Sebagai Guru Yang Mereka Belajar Maka Kita Berharap Pembelajaran Yang Kita Berikan Ini Bermakna Untuk Anak Anak Kita Murid Murid Kita Entah Itu Saat Ini Maupun Yang Akan Datang Nah Itu Bagian Dari Cerita Dari Saya Kurang Lebihnya Banyak Salah Ini Karena Saya juga belajar Dan Hasil Karya Siswa Bapak Karena Ini Pakai PPT Ini Saya Screenshot Contoh Dari Karya-karya Murid Dari Podcast Ini Berupa File Audio Digital Mereka Pakai Anchor Dan Ini Gambarnya Gambar Yang Mereka Sudah Buat Kemudian Agak Flashback Ini Contoh Contoh Tahap Kedua Dimana Murid-murid Sudah Bisa Menulis Kembali Apa Yang Mereka Baca Ini Luar Biasa Bapak Ibu Karena Tantangannya Juga Besar Dimana Murid Mampu Menjadikan Teks Yang Begitu Panjang Menjadi Ringkas Dan Di Akhir Paragraf Bapak Ibu Ini Saya Besarkan Saya Zoom Di Akhir Paragraf Ini Kalau Di Pelajaran Saya Ada Teks Biografi Nah Itu Strukturnya Bapak Ibu Yang Mungkin Ngajabah Indonesia Kita Sekupersi Itu Oh Maaf Ini Ya Ternyata Baik Bentar Oke Bapak Ibu Ini Yang Perlu Saya Pamerkan Kepan Jenengan Murid Murid Ternyata Terinspirasi Mau Melakukan Apa Yang Sudah Mereka Baca Misalnya Seperti Ini Dari Kisah Inspiratif Jeremy Yang Kuliah Di luar Negeri Dan Menekuni Bedah Matematika Membuat Saya Ingin Melakukan Hal Yang Serupa Status Sosial Jeremy Yang Bukan Menjadi Alasan Tak Dapat Meraih Karir Inilah Yang Membuat Saya Ingin Seperti Jeremy Belajar Matematika Itu Sulit Pasti Banyak Kesalahan Di Awal Namun Dengan Adanya Proses Berlatih Semua Akan Menjadi Mudah Karena Terbiasa Ini Bagian Dari Refleksi Yang Ditulis Siswa Dan Meneladani Dari Tokoh Yang Mereka Baca Nah Terakhir Apa Kata Mereka Apa Kata Murid Terkait Dengan Pembelajaran Ini Pembelajaran Dengan Proyek Podcast Terasa Lebih Menarik Dan Kreatif Karena Tidak Sekedar Teori Namun Ada Praktek Yang Bisa Membuat Kreatifitas Terasah Dan Seru Saya Tidak Baca Semuanya Bapak Ibu Tapi Yang Jelas Ini Bagian Testimoni Dari Murid Murid Saya Dan Sekali Lagi Tidak Semuanya Katakan Sukses Pasti Ada Murid Yang Belum Mampu Untuk Bisa Menyelesaikan Proyek Ini Dan Ini Tugas Kita Sebagai Guru Untuk Terus Menampingi Mereka Demikian Badan Gemuk Banyak Lemak Kalau Lebaran Buat Ketupat Terima Kasih Sudah Menyimak Semoga Sharing Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Luar Biasa Bu Ilmi Mari Kita Kasih Jempol Reaksinya Kasih Jempol Bapak Ibu Ada yang Jempol Dua Sama Tepuk Tangan Mantap Dari Juga Ini SMD Itu Mungkin Samarinda Mungkin Samarinda Itu Dari Bu Risma Wijayanti Jempolnya Tambah Lima Karena Mau Hari Raya Sehingga Jempolnya Lima Dipasang Iring Semua Bapak Ibu Sekalian Berdasarkan Timeline Kita Bahwa Setelah Ini Kita Akan Apa Namanya Tanya Jawab Saya Beri Waktu 30 Menit Tapi Sebelumnya Mari Kita Tepuk Tangan Kita Tunjukkan Tangan Di Kamera Kepada Bu Ilmi Dan Sebagai Narasumber Yang telah Memberikan Inspirasi Kepada Kita Semua Semoga Kita Bisa Nanti Menerapkan Praktik Baik Baik Di Asesmen Yang Dipadukan Dengan Asesmen Yang Untuk Pembelajaran Tadi Oleh Bu Mikhasana Maupun Dipraktik Baiknya Bu Ilmi Ini Sudah Ada Yang Angkat Tangan Dua Angkat Tangan Dua Ini Ada Bu Heni Sama Pak Nasuwa Coba Bisa Buka Mikrofonnya Bu Heni Coba Saya Buka Dari Sini Kalau Tidak Bisa Tampun Pak Sudah Silahkan Bu Heni Ada Pertanyaan Saya Tampung Dulu Tiga Pertanyaan Pertanyaannya Diarahkan Kepada Siapa Narasumber Satu Atau Narasumber Dua Silahkan Bu Heni Ini Bu Heni Dari Lombok Lombok Mana Kota Matarong Ya Pak Diperkenalkan Dulu Siapa Dari Mana Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Banyak Ini Pak Luar biasa Panitia yang Menyenggarakan Kegiatan ini Saya sangat Tersyukur Karena kita bisa Sharing Semakin banyak Sharing Semakin kaya Kita Dan pengetahuan Semakin berkembang Ibu Narasumber Narasumber Satu Narasumber Dua Jujur Sangat Luar biasa Rasanya Saya semangat Sekali Meskipun Saya beberapa Bulan lalu Sudah berhenti Menjadi guru Tapi Saya tetap Merasa Menjadi guru Karena Di SKK Hanya mendapat tugas Tambahan Sebagai kepala Tapi Jujur Terhadap guru Luar biasa Bagi saya Karena selama Hampir 30 tahun Menjadi guru Luar biasa Pengalaman Yang bisa Mengantar Saya Terakhir Tahun 2018 Mendapat Penghargaan Inovasi Dari Australi Itu Karena Saya Pernah Membuat Media Pembelajaran Dari Media Pohon Istilah Itu Pun Dari Pengalaman Saya Mengajar Membuat Media Sosial Langsung Saja Ibu Narasumber Mungkin Tangan Terhebat Bagi kita Adalah Media Sosial Oleh Karena Itu Guru Jaman Sekarang Jangan Ketinggalan Sres Oleh Murid Kita Jangan Sampai Murid Sudah Meroket Penguatan TNI Kita Masih Terbata Bata Atau Merangka Oleh Karena Itu Sejak Saya Pertama Menjadi Guru Ibu Narasumber Tergantung Di Kelas Berapa Kita Mengajar Pertama Sebenarnya Kelas 1 Sampai Kelas 6 SMP SMA Sekalipun Itu Tergantung Bagaimana Kita Guru Memposisikan Diri Kita Di Kelas Berapa Kita Duduk Materinya Apa Bagaimana Situasi Dan Kondisi Sekolah Dan Sebagainya Dua Hal Yang Saya Dapat Petik Ibu Narasumber Dari Pengalaman Saya Sebagai Guru Hampir 30 Tahun Adalah Pertama Menjadi Itu Suatu Anugerah Bagi Saya Karena Guru Itu Adalah Provinsi Yang Harus Multipantah Guru Itu Seni Dia Harus Memiliki Banyak Keterampilan Yang Akan Dibakali Untuk Siswinya Karena Waktunya Terbatas Barangkali Singkat Ada Pertanyaan Apa Pertanyaannya Terkait Dengan Merdeka Belajar Luar Biasa Kita Harus Melihat Kebutuhan Dan Minat Dan Sebagainya Pertanyaan Saya Bapak Ibu Ketika Kita Memilih Yang pertama Tadi Kita Menelusri Dulu Apa sih Keinginan Anak Seperti Itu Sudah Kita Lakukan Tapi Seketika Kita Kalau Kita Di Sekolah Dasar Ibu Mohon Maaf Kita Harus Memiliki Membuat Anak Jatuh Cinta Dulu Berbeda Karakternya Jadi Bisa Belajar Jadi Pertanyaan Saya Ketika Kita Ingin Mengakomodir Semua Keinginan Anak Yang Memiliki Gaya Belajar Yang Berbeda Bagaimana Cara Kita Memilih Model Apa Yang Kita Lakukan Sementara Di Kelas Itu Beragam Keinginan Anak Kebiasaan Saya Pribadi Saya Melakukan Tiga Hal Bapak Ketika Menemukan Itu Ibu Narasumber Pertama Saya Identifikasi Dulu Masalah Yang Ada Di Kelas Saya Itu Kedua Saya Petakan Dulu Ketiga Baru Sekitar Materi Apa Yang Saya Lakukan Saya Ketika Terkait Dengan Asesmen Yang Ibu Pertama Menyampaikan Saya Sangat Tertarik Bahwa Penilaian Itu Sepakat Itu Dilakukan Di Awal Di Proses Dan Pasca Pembelajaran Yang Saya Tanyakan Adalah Ketika Kita Memilih Atau Melakukan Atau Menerapkan Mempraktekan Sebuah Metode Tetapi Di Dalam RPP Itu Kita Tidak Menuangkan Bahwa Yang Kita Inquiry Maka Tidak Selalu Kognitif Kognitif Dinilai Di Awal Bapak Ibu Mohon Maaf Biasanya Di dalam Proses Oleh Karena Itu Keterampilan Kita Barangkali Ketika Dia Berjalan Pembelajaran Itu Kita Pintar Mencari Waktu Untuk Memberi Tanda Situ Kita Yang Menyiapkan Dia punya Indikator Penilaian Lembar Observasi Bagaimana Itu Yang Saya Tanyakan Bapak Terkadang Terima Terima Sudah Bisa Ditangkap Yang kedua Bu Hartini Silahkan Bu Hartini Bu Hartini Bisa dibuka Itu Silahkan dibuka Bu Hartini Silahkan dibuka Mikrofonnya Bu Hartini Silahkan dibuka Bu Hartini Dibuka sendiri Mikrofonnya Baik Kalau Belum Bisa Bu Hartini Pak Lewat Lewat Chat Lewat Lewat Buat Ini Sudah Lewat Chat Sebentar Saya Bukanya Chat Ada Lewat Chat Tolong Nanti Pertanyaan Saya Lewat Chat Pertanyaan Bagaimana Pengaturan Waktu Atau Alokasi Waktu Dalam Pembelajaran Nanti Nanti Dijawab Pengaturan Alokasi Waktu Dalam Pembelajaran Bapak Zumar Silahkan Bisa Dibuka Mikrofonnya Ya Silahkan Pak Zumar Sudah Terbuka Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Mau Pertanyaan Ini Apa Dari mana Pak Zumar Dari mana Pak Zumar Dari mana Sinyalnya Buru Sudah masuk Suaranya Pak Zumar Sudah masuk Dari mana Pak Zumar Dari Pacet Pak Oh dari Pacet Silahkan Apa pertanyaannya Hikmatullah Mana Pak Zumar Oh iya Silahkan Pertanyaannya Pertanyaannya Pak Zumar Pertanyaannya Pak Zumar Silahkan Wah terlempar Keliatannya Sinyalnya jelek Ya Di sana Baik Masih ada Pak Zumar Oke Ya Memang Teknologi Seperti ini Saya Persilakan Bu Yayu Silahkan Dibuka Mikrofonnya Bu Yayu Bu Yayu Ilmiah Mikrofonnya Bisa dibuka Bu Yayu Bisa membuka Sudah Silahkan Silahkan Bu Yayu Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari MA Darutaku Asana Ini ada Bagaimana sih Menentukan Apa namanya Sebenarnya juga bisa Dijawab oleh Bu Ayu Menentukan Tadi Ada pendapat-pendapat Menentukan tujuan Tadi Bersama dengan Murid-murid Bagaimana Memformaliskan Tujuan itu Sehingga Pendapat Jampanya itu Bisa menjadi Tujuan bersama Silahkan Bu Umi Hasan Umi Terima Terima kasih Atas Pertanyaannya Ini kita mulai Dari Ibu Henni Atau bagaimana Pak Ya Ibu Henni Tadi kan Bertanya Tentang Bagaimana Memilih Dari semua Pendapat itu Milih yang tepat Silahkan Baik Yang saya tangkap Dari Ibu Henni Tadi tentang Diferensiasi Kondisi Murid Ya Bu Ya Jadi ada yang Jalan cepat Ada yang sedang Ada yang Lambat Seperti itu Nah ini bagaimana Kita Buat Menentukan Metodenya Mengatasi Diferensiasi Kompetensi Awal yang Dimiliki oleh Murid Jadi Bu Henni Ini bisa Kita gambarkan Ketika Banyak Orang Banyak Murid Akan Mencapai Suatu Tujuan Jadi Katakanlah Kita mau Ke Jakarta Jadi Ke Jakarta Itu Mudanya Bisa Pakai Pesawat Bisa Pakai Kereta Api Bisa Baibas Seperti itu Ya Bu Ya Bisa Bawa Kedaraan Sendiri Nah Ketika 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 kita Tahu Bahwa Moda Yang Kita Gunakan Itu Berbeda Beda Otomatis Kita Mencapai Tujuan Kejangan Pajang Juga Akan Berbeda Seperti itu Nah Begitu juga Dengan Murid Kira-kira Apa nih Yang Dimiliki Oleh Murid Di Awal Jadi Ketika Kita Tahu Bahwa Murid Begitu Banyak Diferenciasi Katakanlah Di jenjang SD Yang memiliki Fase A Fase B Di kelas 3 Dan 4 Fase C Di kelas 5 Sama Kelas 6 Terutama Yang Banyak Tentangannya Itu Di Fase A Jadi Ketika Fase A Anak-anak Kecepatan Membacanya Itu Sangat Beragam Sekali Gimana Mau Ditinggal Atau Bagaimana Nah Inilah Kurikulum Merdeka Itu Menjawab Tentangan Terkait Adanya Diferenciasi Pada Murid Nah Ada Yang Namanya Fase A Capaian Pembelajaran Di Fase A Selesai Nanti Murid Bisa Membaca Nah Ketika Pada Kelas 1 Menuju Ke Kelas 2 Anak Belum Bisa Membaca Apa Yang Dilakukan Oleh Guru Padahal Gurunya Beda Kelas 1 Sama Kelas 2 Nah Inilah Bu Heni Tantangan Seperti Ini Membutuhkan Kolaborasi Antar Guru Kita Tidak Bisa Berdaya Sendirian Kita Tidak Bisa Membiarkan Murid Murid Kita Dengan Pada Bertopang Pada Satu Guru Anak Sekarang Bu Heni Dengan Perbedaan Adanya Kompetensi Bawaan Kompetensi Awal Pada Masing Masing Murid Itu Membutuhkan Kolaborasi Antar Guru Antar Mata Pelajaran Sehingga Antar Jenjang Kelas 1 Kelas 2 Guru Kelas 1 Bisa Menyampaikan Kelas 2 Apa Yang Kekurangan Dari Murid A Seperti Itu Nah Sehingga Memang Kudas Kita Sebagai Guru Itu Bisa Melakukan Asesmen Diagnosis Terlebih Dahulu Sehingga Murid Yang Bisa Membaca Akan Menjadi Tutor Bagi Temannya Yang Sudah Membaca Jadi Praktik Baik Seperti Itulah Bu Henny Yang Sering Saya Praktikan Dan Jitu Bagi Murid Seperti Itu Nah Ketika Anak Belum Bisa Membaca Oh Ternyata Anak Itu Cocok Kalau Diajar Temannya Dia 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 Ketika Ketika Yang Bisa Tengah Bisa Nggak Bisa Nggak Supor Seperti Itu Nah Ternyata Bisanya Si Anak Tidak Dari Kita Sebagai Gurunya Loh Tetapi Dari Teman Yang Dia Anggap Kepada Murid Yang Membutuhkan Seperti Itu Sehingga Adanya Tantangan Seperti Ini Kondisi Diferensiasi Seperti Ini Memang Munculnya Bukan Hanya Di Jenjang SG Itu Sama Bu Hemi Jadi Kami Pun Juga Seperti Itu Dan Salah Satu Cara Jitunya Adalah Dengan Tutor Teman Sedaya Jadi Seperti Itu Nah Kemudian Kepertanyaan Bu Harti Ya Saya Kembalikan Lagi Ke Pak Zinter Lebih Dahulu Ya Terima Kasih Bu Mirasa Jawaban Yang Luar Biasa Dari Ini Kalau Dari Bu Harti Ini Tadi Itu Tentang Pengaturan Alokasi Waktu Alokasi Waktunya Saja Bagaimana Karena Itu Nanti Ada Kelompok Ya Bu Ya Dibentuk Kelompok Setelah Misalkan Kita Mengajarkan Sudah Kita Anak-anak Sudah Menemukan Terus Nanti Dibentuk Kelompok Saya Kendalanya Itu Kayak Apa Untuk Pengaturan Waktunya Itu Nah Bu Gitu Sih Bisa Dijawab Kalau Bu Ilmi Mau Nimbrung Langsung Saja Ya Untuk Bu Ilmi Dan Bu Umi Saya Tertarik Dengan Mode Pembelajaran Yang Ibu Sampaikan Tadi Cuma Saya Kadang Tertanya Di Alokasi Waktu Oke Oke Kalau Begitu Biar Dijawab Bu Ilmi Silahkan Bu Ilmi Bagaimana Alokasi Waktunya Bu Ilmi Masih Ada Di Tempat Bu Ilmi Saya Lihat Bu Ilmi Terlempar Coba Dijawab Oleh Bu Rumi Hasana Gak Bapak Ini Keliatannya Saya Cari Terlempar Ini Biasa Kendala Teknologi Baik Bu Hartili Saya Coba Menjawab Terkait Dengan Bagaimana Organisasian Terkait Dengan Kurikulum Merdeka Ini Karena Disini Ditekankan Pada Projek Sehingga Mungkin Guru Akan Merasa Tertantang Dengan Adanya Projek Berarti Harus Ada Produk Seperti Itu Ada Berbagai Organisasian Terkait Dengan Jadwal Bisa Jadwal Itu Dibuat Dibuat Perminggu Bu Mohon Maaf Bu Hartili Mengajar Dijenjang Apa Biar Saya Bisa Menyesuaikan Begitu Man Oh Di Man Jadi Kalau Di Mapel Bu Hartili Mungkin Ada Pengorganisasian Di Apa Ya Bisa Per Minggu Bisa Per Bulan Bisa Pertengah Semester Bisa Satu Semester Bahkan Bisa Pertahun Tetapi Bagi Sekolah Sekolah Yang Belum Menerapkan Kurikulum Dekat Itu Memang Dituntut Untuk Menyelesaikan Dalam Satu Semester Begitu Kan Bu Nah Untuk Itu Yang Bisa Saya Berikan Gambaran Adalah Adanya Pengorganisasian Pengaturan Jadwal Bu Hartili Per Minggu Boleh Per Bulan Boleh Pertengah Semester Boleh Per Semester Boleh Seperti Itu Jadi Contohnya Sebagai Contoh Pada Minggu Pertama Ibu Mungkin Memberikan Materi Dengan Model Istilahnya Penggalian Diagnosis Dulu Jadi Ibu Menggali Materi Awal Dari Murid Nah Kenapa Saya Selalu Menanggalkan Untuk Menggali Di Awal Karena Itulah Senjata Kita Sebagai Guru Ketika Akan Melakukan Tindakan Nah Ketika Kita Sudah Dapat Semua Informasi Informasi Dari Murid Murid Kita Oh Murid A Itu Seperti Ini Murid B Seperti Ini Kita Jadi Tahu Bagaimana Mengelompokkan Siswa Dalam Model Metode Pembelajaran Kita Harus Kita Apakan Dan Nggak Sama Bu Jadi Mungkin Pada Siswa A B C D E Kita Kelompokkan Dia Sudah Bisa Mencapai Fase Awal Yang Lebih Bagus Bisa Jadi Dia Melakukan Projek Lebih Awal Nah Otomatis Nanti Pencapaian Dia Dalam Proses Belajaran Juga Lebih Cepat Nah Itu Dimanfaatin Bu Untuk Sebagai Tutor Sedayanya Seperti Itu Kalau Saya Lebih Senang Diagnosis Di Awal Jadi Mengetahui Kondisi Awal Murid Itu Dimatangkan Dulu Saya Nggak Akan Beralih Untuk Memberikan Materi Ketika Saya Belum Itu Sudah Sejauh Mana Terkait Materi Apa Saya Berikan Percayalah Bu Bahwa Endingnya Itu Nanti Akan Sama Kita Tidak Boros Waktu Justru Kita Nanti Di Belakang Enak Dan Lebih Cepat Nah Ketika Sudah Itu Nanti Kita Melaksanakan Model Pembelajaran Apa Yang Ibu Pilih Bisa Pakai Diskusi Bisa Pakai Observasi Bisa Pakai PBL Bisa Pakai Info Airi Seperti Itu Nanti Baru Kita Misalkan Oh Ini Sudah Waktunya Jangan Diseragamkan Bu Antara Murid Satu Dengan Yang Lainnya Oh Ini Waktunya Praktik Praktik Semuanya Begitu Tidak Misa Bu Jadi Memang Harus Bertahap Nah Keren Ya Bu Enaknya Ringannya Kita Sebagai Guru Jaman Tugas Kita Terbantu Dengan Murid Yang Lebih Dulu Mencapai Pembelajarannya Jadi Itu Kata Kuncinya Jadi Insyaallah Tadi Kendala Atau Tantangannya Bu Harini Bu Heni Itu Semua Akan Terjawab Ketika Ada Murid Yang Capaian Pembelajarannya Lebih Membantu Kita Di Dalam Mengajar Seperti Itu Terima 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 Penjelasannya Jawabannya Ini Sudah Jelas Ini Bu Ilmi Ada Bu Ilmi Halo Bu Ilmi Bu Ilmi Baik Karena Bu Ilmi Belum Respon Mungkin Terlempar Ada Pertanyaan Di chat Itu Bu Apa Namanya Bu Umi Hasana Terkait Dengan Ada Yang Menanyakan Bagaimana Standar Penilaiannya Kalau Itu Penilaiannya Berupa Deskriptif Kemudian Ada Lagi Juga Yang Bertanya Tentang Penentuan Rubriknya Itu Bagaimana Itu Ada Di chat Barangkali Bisa Dijawab Langsung Tentang Penentuan Rubriknya Juga Tentang Bagaimana Standar Peneliannya Memang Bagaimana Bu Bu Minhasana Ya Bu Eli Kalau Tentang Memang Untuk Peer Assessment Penilaian Di Teman Sebaya Kekurangannya Salah Satu Kekurangannya Adalah Reliabilitas Dan Apa Istilahnya Validitasnya Itu Kurang Salah Satunya Adalah Karena Adanya Faktor Subjektifitas Itu Baru Saja Baik Hubungannya Sama Saya Bagus Ngapain Jadi Kadang Kala Itu Ada Nilai Subjektif Yang Menyebabkan Peer Assessment Itu Menjadi Tidak Efektif Nah Ini Bagaimana Kalau Misalkan Jadi Seperti Itu Jadi Memang Untuk Antisipasi Agar Peer Assessment Itu Bisa Kelaksana Itu Harus Benar-benar Rubrik Itu Ditemukan Oleh Murid Sendiri Lagi-lagi Kita Murid Jadi Lagi-lagi Kembali Lagi Kemurid Jadi Kalau Kita Istilahnya Kita Minta Bantuan Kepada Murid Untuk Melakukan Peer Assessment Tidak Mungkin Kita Memberikan Rubrik Yang Tidak Dimengerti Dan Tidak Dilakukan Oleh Murid Seperti Itu Nah Ini Akan Terbantu Oleh Persiapan Pelaksanaan Kemudian Pasca Pembelajaran Itu Murid-murid Itu Benar-benar Apa Yang Mau Saya Nilai Dari Teman-teman Saya Sehingga Tidak Sedikit Sedikit Akan Mengatasi Atau Pendala-pendala Yang disebutkan Oleh Bu Eli Dan Teman-teman Tadi Itu Bisa Teratasi Begitu Itu Sudah Saya Tarapkan Juga Terima kasih Ada Pertanyaan Lagi Yang Barangkali Perlu Dijawab Di chat Ini Saya Gabung Yang Pertama Itu Tentang Bagaimana Ini Ada Ini Pertanyaan Dari Pak Samsul Semua Metode Atau Model Sangat Bagus Namun Terpenting Bagaimana Kita Terapkan Pada Sesuai Yang Satu Rombel Namun Memiliki Kemampuan Pemahaman Yang Berbeda Ada Yang Cepat Ada Yang Harus Diulang Bagaimana Menghadapi Yang Tersebut Yang Kedua Ada Murid Pertanyaan Saya Rangkum Dari Murid Yang Tidak Tertarik Dengan Pembelajaran Bagaimana Mengatasinya Itu Bumi Bisa Dijawab Bapak Ibu Ini Permasalahan Yang Seperti Itu Menjadi Permasalahan Yang Memang Dituntaskan Maunya Dituntaskan Kurikulum Merdekai Jadi Memang Sering Sering Kita Dengar Bahwa Kurikulum Kok Ada Kurikulum Baru Artinya Enggak Dimulai Dari Nol Bapak Ibu Tetapi Ada Beberapa Prakti Baik Ada Beberapa Hal-hal Yang Positif Dan Berdampak Begitu Ya Di Kurikulum Lama Itu Dipakai Jadi Kurikulum Baru Itu Bukan Berarti Mulai Dari Nol Termasuk Yang Ini Permasalahan Murid Yang Seperti Ini Sudah Lama Dengan Adanya Kurikulum Baru Itu Pada Akhirnya Memberikan Solusi Memberikan Gambaran Bagaimana Kita Harus Menghadapi Anak-anak Yang Kecepatan Belajarnya Tadi Apa Kecepatan Belajarnya Itu Berbeda Beda Seperti Itu Kalau Menurut Saya Bapak Jadi Sebaiknya Sebaiknya Kita Kembali lagi Ke kolaborasi Ke kolaborasi Dengan orang Kua Jadi Kita Sebagai Wali Kelas Sebagai Guru Begitu Harus Benar-benar Berkomunikasi Dan Memanusiakan Dengan Wali Murid Seperti Itu Nah Ini Ada Cerita Bapak Ibu Saya Menjadi Wali Kelas Ada Cerita Murid Saya Itu Susah Minta Ampun Jadi Dia Itu Jarang Masuk Masa Pandemi Itu Juga Jarang Masuk Di Room Di Google Classroom Kemudian Ketika Sudah PTM Jarang Masuk Sudah Kebablasan Akhirnya Melakukan Diagnosis Ada apa Anak Ini Seperti Ini Karena Dia Itu Sebenarnya Dipilih Teman-temannya Sebagai Ketua Kelas Nah Karena Dia Dipilih Ketua Kelas Tidak Mungkin Kalau Si Anak Ini Memiliki Kemampuan Yang Rendah Sehingga Saya Telusuri Ternyata Anaknya Itu Sebagai Tulang Keluarga Dan Dia Harus Bekerja Seperti Itu Ya Dan Akhirnya Setelah Ketemu Kita Ngobrol Cari Kesempatatan Untuk Memberikan Apa Istilahnya Solusi Yang Baling Bagus Dan Berpihak Pada Murid Bagaimana Pada Akhirnya Dampaknya Muridnya Menjadi Masuk Jadi Tampak Kita Suruh Suruh Menjadi Masuk Dan Dia Juga Terus Terus Kerja Karena Dia Sebagai Tulang Keluarga Nah Inilah Bapak Ibu Komunikasi Antara Guru Dengan Murid Guru Dengan Wali Murid Seperti Itu Sangat Sangat Diterlukan Untuk Mengatasi Permasalahan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Bapak Ibu Semuanya Karena Saya Menghadapi Hal Yang Sama Seperti Terima Kasih Bu Mikasana Ini Keliatannya Bu Virga Alia Sudah Masuk Silahkan Bu Ilmi Silahkan Dibuka Ada Dua Pertanyaan Yang Diarakan Bu Ilmi Yang Pertama Ini Minat Baca Ada Beberapa Sesua Minat Bacanya Rendah Itu Bagaimana Yang Kedua Tadi Ada Yang Tanya Podcast Memakai Aplikasi Apa Bu Ilmi Monggo Dijawab Terima kasih Terpentau Pak C Ini pakai HP Saya pakai HP Aja Tidak Apa Mohon Diulang Lagi Pertanyaan Yang Pertama Itu Ada Beberapa Sesua Walaupun Sudah Menggunakan Projek Tapi Minat Bacanya Tidak Meningkat Artinya Tidak Ada Minat Baca Yang Kedua Podcast Aplikasi Apa Baik Terima Kasih Jadi Luar Biasa Pertanyaannya Sangat Relasional Sangat Cocok Banget Dengan Di Lapangan Bahwasannya Untuk Menumbukan Minat Baca Murid Itu Butuh Proses Bapak Ibu Butuh Proses Tidak Bisa Bim Salah Bim Pasti Kita Sebagai Guru Selama Senyampang Anak-anak Ini Masih Dalam Pengawasan Kita Sebagai Gurunya Belum Absen Jadi Lihat Itu Ini Munggu Diteruskan Luar Baik Sekali lagi Untuk Menemukan Mungkin Nek Ngirim Lewat Tuna Mau Nama Aku Enggap Mohon Yang lain Untuk Dimatikan Ya Mohon Yang lain Dimatikan Maka Bim Diteruskan Menemukan Minat Baca Itu Butuh Proses Prosesnya Bisa Lama Bisa Pendek Tergantung Kemauan Siswa Dan Lingkungan Siswa Itu Berada Jadi Ketika Ada Problem Dimana Siswanya Ini Sudah Sudah Bisa Baca Tapi Kok Bula Nggak Meningkat Kita Ada Literasi Membaca Bapak Ibu Literasi Membaca Ini Sebetulnya Sangat Sering Harus Kita Lakukan Setiap Kali Kita Mau Pelajaran Bahkan Literasi Membaca Ini Bisa Kalau Mau Dan Ada Waktu Sebelum Tetap Muka Pelajaran Itu Kita Bisa Memberikan Anak-anak Sedikit Gambaran Tentang Berita Apa Yang Yang Kemarin Terjadi Nah Ini Bisa Disampaikan Lewat Bacaan Bacaan Mereka Jadi guru Itu Sebetulnya Harus Memberikan Stimulus Rangsangan Agar Anak-anak Kita Ini Enggak Letih Enggak Jenuh Sehingga Mereka Memiliki Kompetensi Dimana Tanpa Disuruh Membaca Mereka Pun Akhirnya Membaca Jadi Tidak Harus Membaca Ketika Ada Tugas Tidak Harus Membaca Ketika Disuruh Guru Tapi Karena Sudah Membentuk Kompetensi Inilah Yang Menjadi Kekuatan Guru Untuk Terus Memberikan Stimulus Stimulus Dan Stimulus Jadi Butuh Waktu Dan Tentunya Caranya Beragam Bapak Ibu Caranya Beragam Jadi Kalau Di pelajaran Saya Tekst Bahasa Indonesia Itu Kita Ada Istilah Membangun Membangun Pemahaman Bacaan Bagaimana Kita Cara Membangun Pemahaman Bacaan Murid Itu Pasti Kita Berdialog Jadi Misalnya Kita Share Bacaan Atau Video Nah Untuk Bisa Meningkatkan Pemahaman Siswa Itu Sendiri Maka Guru Dan Menurut Harus Saling Bersinergi Membangun Pemahaman Konteks Apa Yang Mereka Baca Atau Apa Yang Mereka Lihat Dengan 5W1H Seperti Itu Jadi Caranya Banyak Sekali Bisa Kita Lakukan Untuk Pertanyaan Yang Kedua Podcast Ini Bapak Ibu Memang Bukan Face Note Tapi Lebih Ke File Audio Yang Di Unggah Dengan Platform Online Bisa Menggunakan Sport TV Bisa Menggunakan Anchor Tulisannya Anchor En Apa Bahasa Inggrisnya Itu Kalau Bahasa Inggrisnya Banyak Anchor Tapi Kalau Di Inggris Anchor Bapak Ibu Nah Siswa Ini Pun Tidak Serta Merta Langsung Bisa Membuat Bapak Ibu Tetapi Guru Itu Memberikan Model Jadi Sebelum Kita Memberikan Proyek Kepada Murid Tentang Podcast Ini Maka Guru Harus Bisa Mempelajari Dulu Kemudian Guru Memberikan Panduan Panduan Sehingga Murid Bisa Meniru Dan Memiliki Pengalaman Yang Sama Dengan Guru Itu Sendiri Jadi Podcast Pake Platform Online Bisa Sport TV Bisa Anchor Bebas Bisa Milih Ya Seperti Itu Terima Kasih Saya Lanjutkan Pak Makrus Silahkan Pak Makrus Silahkan Dibuka Apa Itu Silahkan Dibuka Mikrofonnya Pak Makrus Silahkan Dibuka Sudah 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 Waktunya Sangat Terbatas Kita Berusaha Untuk Bisa Selesai Pukul 12 Mohon Isin Suara Saya Sudah 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 Terima Kasih Atas Waktunya Bapak Terima Kasih Juga Kepada Ibu Pemateri Yang Penyampaiannya Sangat Luar Biasa Bermanfaat Mohon Izin Saya Bertanya Ada Dua Pertanyaan Dari Saya Yang pertama Saya Makrus dari MI Baru 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 Ngorok Menizin Dua Pertanyaan Yang Pertama Dari Beberapa Hal Yang Sudah Disampaikan Ini Saya Apa Namanya Mendengar Beberapa Istilah Beberapa Di antaranya Yaitu Model Pembelajaran Metode Pembelajaran Dan Strategi Pembelajaran Itu Menurut Saya Masih Apa Ya Saya Belum Paham Dengan Apa Perbedaan Yang Paling Signifikan Dari Ketiga Istilah Tersebut Kemudian Untuk Yang Kedua Dalam Evaluasi Pembelajaran Khususnya Dalam Penyusunan Rapor Ataupun Pembuatan Nilai Untuk Siswa Tentunya Guru Sudah Dibekali Sebelumnya Dengan Asesmen Dalam Pembelajaran Itu Sendiri Seperti Membuat Indikator Nilai Yang Akan Dicapai Atau Mungkin KKM Yang Secara Teori Bagi Saya Pribadi Sebatas Pengetahuan Saya Itu Menurut Saya Ribet Bikin KKM Itu Ribet Kemudian Menentukan Indikator Nya Ribet Deskripsinya Segala Macem Itu Ribet Dengan Beberapa Prosedur Yang Sesuai Teori Yang Menurut Saya Ribet Itu Tapi Kenapa Di Ujung Ujung Nya Juga Saat Kita Evaluasi Bikin Nilai Rapor Kenapa Tidak Berkiblat Dengan Itu Maksud Saya Kok Nanti Ujung-ujungnya Nilainya Anak-anak Ini Harus Dinaikkan Juga Dengan Alasan Alasan Supaya Lurus Semua Padahal Kita Sudah Dibbekali Untuk Bikin KKM Sedemikian Rupa Itu Fenomena Yang Sampai Saat Ini Saya Rasa Masih Rancu Sudah Sudah Ditangkap Terima Kasih Sudah Ditangkap Terima Kasih Itu Pertanyaan Dari Kita Beralih Mohon Ditutup Lati Mikrofonnya Kita Beralih Ke Pak Nengel Dayo Oke Silahkan Pak Nengel Dayo Masuk Suaranya Ba Sudah Masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Masih Ini Acara ini Sungguh Menarik Sekali Dan yang Kedua Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Pemateri Kedua Materi Ibu Umi Sama Ibu Ilmi Mudah-mudahan Barokah Ilmunya Ada Beberapa Pertanyaan Ini Yang pertama Itu Saya Dari MA Raden Patah Mojosari Tapi Yang saya Mau Tanyakan Karena Saya Tugas DSD DSD Itu Dibagi Menjadi Tiga Fase Fase A B Dan C Fase A Termasuk Kelas I Sama Kelas II Kebanyakan Di Fase A Itu Pada Dasarnya Anak Itu Dari TK Atau RA Itu Anak-anak Ada yang Sudah Bisa Membaca Ada yang Belum Bisa Membaca Begitu Juga Berhitung Sedangkan Arahnya Untuk Kurikulum Merdeka Ini Itu Kan Harus Literasi Numerasi Gitu Kan Ibu Bapak Tapi Nanti Kendalanya Itu Di Lapangan Itu Kalau Misalnya Dari Fase A Kelas II Ke Kelas III Ke Fase B Itu Ada Cara Gitu Atau Gimana Mungkin Dari Bapak Ibu Guru Yang Lain Saya Kalau Di Lapangan Kalau Di Tempat Materi Seperti Ini Mesti Yang Hebat Yang Sudah Bisa Baca Yang Bisa Berhitung Tapi Kalau Di Lapangan Bahkan Yang Fase B Ke Fase C Ada Yang Tidak Bisa Baca Itu Masih Banyak Di Lapangan Seperti Itu Mungkin Ada Jurus Jitu Mungkin Dari Ibu Ilmi Atau Ibu Umi Membagikan Ke Kita Semua Mungkin Terima 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 Kesempatan Terakhir Pak Zakaria Latif Karena Waktunya silakan Pak Zakaria Latif terima kasih banyak Pak saya dari Min 6 Alor NTT saya tinggal di Tenggara Timur pertanyaan saya yang pertama berkaitan dengan penetapan tujuan bersama peserta didik itu bagi yang alokasi waktunya banyak itu memungkinkan tapi kalau bagi yang alokasi pembelajarannya, contoh kami yang di pelajaran agama, itu kan hanya dua jam mohon cara yang paling efektif untuk bisa bersama-sama siswa peserta didik, menentukan tujuan pembelajaran bersama-sama karena waktunya yang sedikit itu, itu yang pertama yang kedua, berkaitan dengan pertanyaan guru yang tadi yang sebelum saya tadi, memang itu kenyataannya maka pertanyaan saya bagaimana kan RPP yang biasa kita buat ini kan RPP-nya tidak pervasi itu Pak RPP yang kita buat ini kan semuanya rangku mulai dari menanya melalui kolaborasi bagaimana dengan RPP supaya kita bisa kejar targetnya itu dari A, K, B dari B, K, C itu jadi RPP yang pas lah begitu, jangan RPP yang satu kali semua nanti baru tingkatannya itu bisa berusia itu yang kadang-kadang bertanya terima kasih terima kasih terima kasih atas ilmunya Mbak Bu Irvi sama terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Zakaria Latif dari NTT Min 6 Alor luar biasa ternyata peserta kita dari seluruh Nusantara ini Alhamdulillah kita bisa menginspirasi paling tidak mengedukasi paling tidak memberikan informasi praktik baik yang telah untuk yang tanya mana daftar hadir nanti akan saya set jika sudah refleksi Bapak Ibu ya jadi nanti refleksi saya kirim daftar hadirnya jangan khawatir pertanyaan pertama ini monggo kalau mau dijawab Bu Humi Bu Ilmi tentang model strategi metode itu bedanya apa mungkin pendekatan kemudian kemudian ada pertanyaan juga tadi tentang nilai-nilai yang ribet itu ya sekarang bagaimana dengan Merdeka Belajar kaitannya dengan itu apakah masih ribet seperti itu kedepannya itu dari Pak tadi Pak Makrus ribet kemudian dijawab monggo silahkan ini silahkan berkolaborasi boleh Bu Humi ya sana boleh Bu Humi silahkan siapa yang lebih dulu monggo monggo Bu Humi oke terima kasih Pak Makrus jadi di kurikulum Merdeka itu jadi begini mindset kita tentang Merdeka itu sebenarnya apa dulu pemahaman tentang Merdeka itu benar-benar harus harus apa ya yang sesuai dengan arahan dan maksud adanya istilah Merdeka Belajar gitu ya jadi Bapak Ibu Merdeka itu tidak sama dengan sebebas sebebasnya terima kasih terima kasih